Pemirsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakas Bangpol Provinsi Jambi, Rabu pagi melaksanakan rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan Rakor FPK se-Provinsi Jambi tahun 2022 yang dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Melalui Rakor FPK ini diharapkan dapat mewujudkan pembauran kebangsaan dengan menumbuh kembangkan keharmonisan, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis di Provinsi Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas. Jek TV Inspirasi Kito. Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan Rakor FPK se-Provinsi Jambi tahun 2022 mengusung tema, Dengan semangat kemerdekaan, kita wujudkan dan tingkatkan kerukunan antar suku dan etnis dalam mewujudkan Jambi mantap. Secara langsung kegiatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, didampingi Kepala Bakes Bangpol Provinsi Jambi, Mukti Said, Rabu 24 Agustus 2022, bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Kegiatan turut dihadiri pula oleh Ketua FPK Provinsi Jambi, Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Kota, para Kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi, Ketua FPK Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi, para narasumber dan tamu undangan lainnya. Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, saat membuka kegiatan mengatakan bahwa Provinsi Jambi terdiri dari suku, agama, ras, serta antar golongan yang majemuk, dan nerawan sekali terjadi konflik antar masyarakat di Provinsi Jambi. Maka dari itu, ia menilai FPK ini untuk memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selain itu, Abdullah Sani juga menyampaikan bahwa kondisi pandemi selama beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa di tengah keterpurukan, masyarakat mampu untuk saling bahu-membahu, membantu tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Bagi terahmat penting dalam kerangka menumbuhkan rasa toleransi, tenggang rasa dan sikap menghormati di dalam menjaga keberagaman dan kekayaan budaya bangsa. Sementara itu, Ketua Penyelenggara Rakor FPK, Kepala Bakas Bangpol Provinsi Jambi, Mukti Said. Dalam laporannya menjelaskan, salah satu tujuan dilaksanakannya Rapat Forum Pembauran Kebangsaan se-Provinsi Jambi adalah untuk dapat terciptanya persatuan dan kesatuan atau suku dan etnis, serta dapat merumuskan kebijakan di bidang pembauran kebangsaan di Provinsi Jambi. Kegiatan ini dikatakan Mukti dihadiri sebanyak 80 orang peserta. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pada peserta rakor tentang program pembauran kebangsaan di daerah, kemudian memperkokoh persatuan dan kesatuan atau suku dan etnis di Provinsi Jambi. Hasil yang kita harapkan dari kegiatan ini adalah satu, agar dapat meningkatkan pemahaman pada peserta rakor tentang program pembauran kebangsaan di daerah. Kedua memujukkan pembauran kebangsaan dengan menunggu kembangkan, keharmonisan, saling menghormati, dan saling percaya yang antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis. Ketiga, memperkokoh persatuan dan kesatuan antar suku etnis di Provinsi Jambi. Ketiga, terwujudnya rumusan kebijakan di bidang pembauran kebangsaan di Provinsi Jambi. Terima kasih telah menonton!